Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan ke pemerintah pusat agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM diterapkan skala kecamatan. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran tatap muka dapat digelar sesuai dengan kategori PPKM kecamatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar sekolah tatap muka bisa segera dilakukan di Jawa Barat. Namun pembukaan sekolah harus tetap memperhatikan aspek penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Untuk itu Kang Emil telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan skala kecamatan. Nantinya kecamatan dengan PPKM level 1 dan 2 dapat menggelar sekolah tatap muka. Jadi kalau hari Rabu ini Pak Menko meloloskan usulan Jawa Barat yang memang akan dipelakukan nasional, PPKM berbasis kecamatan, insya Allah tatap muka itu akan segera hadir. Feeling saya sih setengah Jawa Barat bisa tatap muka. Jika usulan PPKM skala kecamatan diterima pemerintah pusat, Ridwan Kamil meminta agar sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan. Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan.